Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dun Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Ola Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ayatul munafiki salasin Iza haddasah kadabah Wa iza wa'ada kholafah Wa iza tu'mina khona Walau syam Walau khacca Walau tamaroh Wa kola ini muslimun Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dawuh Tanda-tandanya Orang munafik itu ada tiga Tanda-tandanya Orang munafik itu ada tiga Dan munafik itu seburuk-buruknya perangai manusia di dunia lebih buruk daripada orang kafir Orang munafik itu di tingkat neraka yang paling rendah Bidarkil asfali minanar Tetapi sifat munafik itu ada di dalam hati Tidak bisa diketahui oleh Panja Endera Tapi bisa diketahui melalui tanda-tandanya Kalau tanda-tanda tiga cocok itu jelas munafik Walau somah Walaupun dia itu berpuasa Ramadan Walau haji Walaupun dia itu telah ibadah haji Walau itamaroh Walaupun dia itu telah umrah Tetap orang munafik Kalau tiga tanda itu cocok Jadi munafik itu tandanya Dapat diketahui melalui tanda-tandanya Dan tanda-tanda itu menunjukkan bukti adanya yang ditandai Satu Tanda pertama Tanda pertama Orang munafik itu tanda yang pertama Jika berkata dusta Tidak pernah tidak dusta Itu tanda yang pertama Itu tanda yang pertama Tanda yang kedua Iza wa'ada kholapa Jika dia itu janji kosong Tidak ada yang ditepati Tanda nomor dua Tanda nomor tiga Tanda nomor tiga Tanda nomor tiga Tanda yang di janji Dan kalau diberi kepercayaan Masih kyanat Tika ada tiga itu Walaupun dia itu kuasa ramadhan Walau buddha itu kaji, walau buddha itu ibadah umrah Walaupun berkata kepada orang umum Saya orang muslim itu bukan orang muslim Orang monafek, seburuk-buruk perhatian Dan orang monafek itu Kalau secara jelas disini Orang yang menyimpen kabur baru Saatlah mari, gedha berusnya gak mari-mari Itu monafek Gedha berus, segala omongannya gedha berus Itu orang monafek Dan orang monafek itu Gedha berusnya itu disebar Wabed di gedha berusnya Ada gedha berusnya Kabur baru disebar Nah institusi Disebar surat kabar Disebar di TV Disebar di macam-macam cara Tapi semuanya gedha berusnya Tidak ada yang benar Satu pun tidak ada yang benar Itu tanda-tandanya Orang yang monafek Orang yang gedha berus Orang yang nyimpen kabur baru Saat mari, gedha berusnya gak mari-mari Sampai kapan pun gak mari-mari Lebih-lebih yang biaya Yang gedha berusnya banyak Dan orang-orang yang kena gedha berusnya itu Korban gedha berusnya Jadi tanda-tandanya itu Kalau orang sudah Kita tahu itu gedha berusnya Sobunan daerah usir Jika kata gedha berusnya Institusi di gedha berusnya Surat kabar di gedha berusnya Pesantin-pesantin di gedha berusnya Semua genek kurban gedha berusnya Ape seluruh Indonesia Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Luar Jawa Ape di gedha berusnya Karena orang monafek itu Ini sabda Rasulullah Percaya kalau tidak Sabda Rasulullah terserah Dan berikut itu pola Intuisi-intuisi yang sudah baik Jagalah baiknya institusi itu Jangan sampai Tercemar oleh Okonum-okonum Institusi yang mahluk gedha berusnya Dan sekarang ini Ketika ini Mau diserang ke Gedha berus-gedha berusnya Sekarang ini Tadunya Dari uang Kalau janji Itu tandanya Kosok Kalau diberi Kepercayaan Kheyanat Kalau bicara Dusta Tapi Aneh Kalau yang naik tes itu Madu Tes Tidak banyak yang Rubung Tapi kalau Nanah Wuk Tes Lalar Jadi sekarang Banyak yang Degedha berusnya Tetes Nanah Wuk Sampai-sampai Kalau institusi Tidak hati-hati Menangani Orang-orang Yang mempunyai Akar rumput Kalau tidak hati-hati Buburah Kalau sampai Bungsur Institususi Percaya Karena Gedha berus Buburah Kondo Dizolimi Gedha berus Kondo Dikasihi Gedha berus Kondo Punya Lahan Beberapa Ektar Gedha berus Kondo Yang mendirikan Pesantin Sedika Ini Dia Gedha berus Semua Masyarakat Denggedha berus Gak mari-mari Sampai kapan Mari-mari Tadilah Saya Menerima Apuran Saya Dengarkan Saja Punya Pengikut Di Kalimantan Sekian Punya Anu Punya Anu Punya Anu Di Kalimantan Saya Coba Bener Atau Tidak Saya Coba Saya Beri Tuk Minah Kepercayaan Biat Belum Lama Sudah Gak Kuat Kerui Ya Jadi Mursyid Torekot Mbutar Gatop Dindam Mak Kholil Jadi Tified Ketai Bahkan Kut nach 30 Sampai Tuan Serienda yang mempunyai sertifikasi tidak di Dabrus sejak cowoknya tidak dihidupkan itu di Dabrus jadi banyak orang yang tidak di Dabrus sampai sudah diberi kepercayaan di Dabrus sampai institusi yang sudah baik dicemarkan jadi ini surat kabar di Dabrus TV di Dabrus berita-berita seluruh selama ini berita Dabrus KB tapi kalau ada berita itu jawab saja sikat Dabrus ini aja sejak lemari Dabrus tidak mari-mari terbelah oleh aset aset jika saya menikahi alangkah seandainya saya kuasai dengan lapor lapor kemana lapor kemana lapor kemana menghubungi pengacara-pengacara menghubungi dengan perlindungan wanita dan sebagainya merasa dianiaya kapan jika tahu mengalami ayah kapan buktinya apa enggak ada buktinya jika itu kalau aliran kekerasan yang dikeras jika itu siapa buktinya mana kalau orang percaya itu gak guna akal sehat dua akal sehat tapi gak digunakan di gunakan di gunakan mana dia ada perintah yang selamat itu perintah dalam Al-Quran pastabikulhoirot ainamata kuno perlombaanlah kamu ini perintah menuju kebaikan dimana saja kamu berada ini perintah jangan bunuh diri misalnya organisasi yang sudah nasional di Indonesia satu organisasi nahdotul ulama satu dua organisasi mukam madia ini organisasi yang sudah di Indonesia ini tidak lepas dari wali songo ingat-ingat organisasi mukam madia yang mendirikan kiai ahmad tahkalan Jogja dan kiai ahmad tahkalan Jogja itu turun 12 dari malik ibrahim krisi wali songo jadi tidak lepas organisasi wali songo nomor dua organisasi nahdotul ulama itu yang mendirikan kiai hasim asari dan kiai hasim asari itu masih turun dari sunanggiri wali songo jadi tidak bisa lepas oleh kena organisasi dua ini yang mengawal pemerintah Indonesia jadi pemerintah ini dikawal mulai berdiri sampai sekarang dikawal dua organisasi ini rupanya selamat oleh sebab itu kalau ada orang-orang mukam madia asalnya dari mukam madia buat tandingan tidak ada mukam madia itu bono diri namanya tidak mungkin berhasil misalnya orang-orang NO kemudian keluar dari NO mendirikan organisasi tandingan terhadap NO bono diri tidak mungkin berhasil orang-orang yang tadinya di Sitiqiyah keluar dari Sitiqiyah membuat tandingan terhadap Sitiqiyah bono diri tidak akan berhasil tidak dirindui oleh Allah Ta'ala yang dirindui oleh Allah Ta'ala itu perlombaan menuju kebaikan dan begitu pula kalau milih melalui perlombaan menuju kebaikan harus caranya yang baik kalau tujuan baik cara tidak baik sama saja dengan bunuh diri bagaimana cara yang baik buat organisasi namanya buat sendiri caranya buat sendiri itu yang baik caranya buat sendiri dan begitu pula jangan mengelak ngelak dari NO kepada NO jangan ngelak 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 dari Sitiqiyah jangan mengelak mengelak Sitiqiyah itu cara yang tidak baik caranya harus sendiri dan jangan mengatas namakan Sitiqiyah itu tidak gentleman itu namanya pengecut jadi harusnya gentleman caranya sendiri namanya sendiri namanya sendiri mbu organisasi apa tidak tahu saya terserah caranya sendiri dan jangan ngelek ngelek terus jangan ngelek ngelek terus dan cara mempengaruhi orang-orang yang lain yang bersih dipengaruhi kelama ini Sitiqiyah ini diam saja tidak pernah ngelakini tapi jangan dikira tidak bisa marah air-air tenang jangan dikira tidak menghanyutkan kalau di desok terus desok ini desok ini desok ini kalau mundur terus kalau mundur terus burit tembok tidak bisa mundur lagi yang ada depan hadapi semuanya itu tidak bisa mundur terpaksa ini yang memaksa dia sendiri kalau jangan berita ya Pakakobu Bimislima Uqiptum perintah hadapi yang sepadan jangan melebih-melebih baru dengan berita ya kita hadapi dengan lawan berita jangan kekerasan disini anti kekerasan cinta tak nahir kok keras ini fakta lihat kurikulum sekolah disini lihat keadaan semuanya ini semuanya ini kita itu senang-tenang senang rukun itu program sidikya rumah layak ini sodako jaria untuk keselamatan bangsa Indonesia kemerdekaan Indonesia itu semuanya fakta bahwa kita itu cinta tanah air cinta bangsa Indonesia cinta kemerdekaan cinta negara tidak ada ajaran keterasan itu tidak ada ada lampuran disawati waduh 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 gdabrus semua gdabrus emang gdabrus waduh waduh enggak pernah di belanja saya tidak akan buka buka air tidak buka air yang buka air itu jen tomak jen itu memang waduh waduh tomak itu makanya rakus waduh itu milik organisasi teknologi sekurang saja kalau perunduknya dihuntal waduh 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 mak itu tidak tidak mau terima seakah tahu syukur kemana syukur sampai mati tetap tidak syukur nah itu yang bangun penduk ini saya tidak ada tidak perlu saya perintah tanyakan kepada masyarakat polosok saya tidak ada yang membangun pesantren jen tomak itu tidak ada kok jen kok membangun pesantren tidak ada tanyakan kepada orang-orang sekitar ini yang beli siapa ya saya beli saya bangun ini pesantren saya bangun jangan di terus-terus di teror kok sampai ada manut jen tomang wadak no kekerasan kita lawan kekerasan kekerasan dengan kekerasan begitu berita dengan berita jangan dikira kita diem sabar itu takut bukan penakut kita berani semua gak ada yang kalau yang penakut mundur saja dihadapi yang berani-berani saja kita saja kalau kita dikasih saya lebih keras bisa tapi kita ini anti kekerasan anti kekerasan sampai saya itu meredam kekerasan itu sampai itu sampai kata mengapa sih orang Indonesia kok ikut-ikut ISIS kurang apa Indonesia ini kok ikut ISIS pada ISISnya kok kerasan itu saya redam saya sudah bantu institusi-institusi yang mengembalikan sepenamanya baik yang unsur institusi gak maami percaya karut kapur barus kemudian kemudian peperolok akan maksa pelodak pesantri pelodak 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 dengan kekerasan kita pun bisa depi dengan kekerasan jangan takut orang takut orang takut tidak ada takut nah depi saja kalau kekerasan jadi pika kekerasan jadi harus dengan seimbang dikiranya diiem dari sobari jadi orang sabar itu dia intakan dia cocok lain sober kalau diim saya ngebat dengan basically pelan orang mulai last itu dan ini apa-apa harus bela hat wajib main bela wajib semua itu masih jemtomang ya takut wajib jemtomang ya susah biaya sama nukai gaono asili ya susah apa doain ngelih sini ada nganggupur sana aku ga berhasil tak kaya 1 hektare mbahmu tak ya gue praktek-praktek PKW dilarang tapi dimucusi lo mana silahkan kayak ngunakan praktek harus institusiku ngusir-ngusir percaya kalau praktek silahkan kita akan hadapi kita itu ga pernah saya itu fatwa keras aku ga pernah tapi di disemong itu buritanya berhadapi alap makanya kalau menangani rumput itu yang hati-hati tidak berubah hal lapur sana lapur sana lapur sana lapur sana lapur sana kenapa enggak lapur ke setiap ala ekosentrali dan kita mengadakan kewitan ya jabbar ya kohar itu untuk keselamatan di Indonesia karena negara itu terancam akan dibagi oleh negara lain jadi 6 bagian ini kita kita mohon kepada Allah sebuah selamat kita negara kita itu selamat kemerdekaan selamat dan kita pun selamat dari Hidabrush Nyimpen kapur baru seolah kita porsi tidak porsi ini kalau sampai nanti diparani ini jawab saja kita porsi sampai saya tidak percaya itu tidak tidak percaya pada bukan sebenarnya saya coba tidak percaya tidak banyak di 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 Being di saya tidak ada tahu sudah lama saya tahu tidak berlaku semua tapi sekarang ini mereka sendiri yang membuka air dan konangan sekarang ini konangan ibu rohani yang tidak berus orang cinta ma itu praktek-praktek partai yang sudah terlarang wahai PKI kalau kamu muncul praktek walaupun kamu beraling-aling mesti kita hadapi wanita-wanita yang sikap ratna kencana sehari ratu kali nyamat tegak menghadapi Portugis di Malacca itu zaman hanya berbesili jangan hanya kenyang-nyang di belakang suara yang nyaring wadirai wani silid ayo tunjukkan organisasi mau apa ngursyidmu mana tunjukkan di masyarakat jangan di dapurus terus banyak yang kena kerupuan di dapurus di dapurus pondok-pondok dipengaruhi di dapurus di sini oh nguruk-nguruk lama saya jadi sini gak pernah di belakang seandainya saya yang buka air di rumah sepuluh seng-seng rumah itu lebih cukup berapa miliar di uang di bank di dolarkan yang saya perintah supaya ini jadi teman-teman tiba ini yang dikongkong itu bukan gedapurusannya akhir-akhir ini kebuka berhubung yang dipercaya kalau aku mau gak diunggu menggunakan keponaan di dewa ya saat itu keponaan wiswafat akhirnya sulit cari anaknya anaknya kembali para nimburi dibuka dia tiwas aku menyebut tangan tersebut apa-apa nah ini ngidapurusnya jadi jangan percaya jenya tommang tommang itu tommak tommak itu rakus apain-apain diwela si wong apain lapuran di aneh ayah laporan organisasi-organisasi yang melindungi wanita organisasi itu dikitaburus itu apa ya jadi kita dipercaya kita tidak kuat kita tidak kuat kita ingin jadi mursyid mursyid kedaburusan nah ini banyak ini kita waspada dengan gampang-gampang percaya ini gampang percaya melak kedaburus melak-melak nyernak kedaburus fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kalau orang dibunuh terbatas yang dibunuh kalau fitnah tersilat masyarakat kena lebih kejam wah kiri melak tukang fitnah misalnya itu banyak berapa sudah menerima kebaikan dari sidibia baik pun tanah tadi ini tidak ada tanah tanah seberapa hektare sampai izin cukup penuh saat ini melak kedaburus aduh aduh mana yang bangun pesantai sidibia itu mana siapa tanyakan di orang-orang itu ini fakta bicara bukan bicara tanpa fakta itu lagi kedaburus siapa yang ikut bangun itu saksi-saksi Masa Igozali pesuruhan samsyul pesuruhan itu ikut bangun ini melak bangun saksi hidup si orang kalau percaya nggak percaya silakan tanah orang tak bangun rame sih tak mau lukai bangunan yang mana ini kok diam kok nggak ada yang protes kok nggak lapor tanah kalau dibangun orang kok nggak lapor sama saya ini tante ini kok nggak ada yang lapor kok jari ini dua serpikat sudah serpikat gila berusik loh aspal kertasnya asli isinya palsu jadi kita harus hadapi jangan diam saja terutama khalifai jangan diam saja jangan penakut kok dikuatir ini tajam mengedap malah harus tegak apa saya ditakuti apa 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 yang paling kita takut itu ngedabrus na'udzubillah min zalik jangan jadi orang yang ngedabrus ini pesantren yang bangun itu saya dengan murid-murid dahulu saya yang beli tanah itu saya tanyakan kepala dulu seandainya sekarang ada serpikat lain tanyakan kepada itu dari mana serpikat itu serpikat itu jinta orang jinn bangun pesantren ada kadang-kadang ada orang yang 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 heran saya heran ya orang paling dekat kok kok bisa begitu kenapa udah heran kepada Nabi Nuh istirnya Nabi Nuh itu jinnai lakba khayana jadi kapir anaknya Nabi Nuh itu jinnai kan khayana jadi kapir coba itu anak yang berlamet itu istir yang selamat itu jinnai Siti Amroh Siti Amroh itu ikut naik perahu ibunya tidak kan agak melo gak gelam ikut perahu akhirnya kalau-kalau ibu anaknya tenggelam kalau ingin bunuh diri tenggelam jadi yang selamat itu Yahbus Samhavid tiga anak Hingga akhir tersebuar jadi penduduk Afrika penduduk Eropa dari penduduk itu anak tiga anak penuh itu ya istrinya ada namanya lakba ada istrinya Amroh yang ikut perahu itu Amroh yang lakba tidak tenggelam yang seanaknya tenggelam apapun sudah tenggelam waktu itu belum tahu oleh karena sebagai manusia roh wujudnya tenggelam anaknya tenggelam itu ya usul pangeran Ya Rabbi inahu min abli ini anakku lah dan ini ahliku lah usul begitu inahu min ahli inahu ibni bahasa sendiri dalam Alquran surat Ditegur ke Allah lamalah Nabi Nuh inahu laisa min ahli ikut itu ahlimu keluarkan dari daftar ahlimu pokok dia tidak tidak ikut kamu kamu nah kerana teguran itu baru tahu nenek ikut istidu ahli baru tahu Nabi Nuku sampai tobat 40 tahun pokok kleru 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 kakulau belajar kulau ini teliti Alquran surat surat kalau sakit mulai gak bisa melaku sampai ini berang tahun coba sama itu satu kalipun gak pernah dijenguk baru mantan estri mantan aneh gak pernah pisang enggak pernah jadi sudah jadi sebagai mantan suaminya namanya oh itu saya anggap salah ke dewe oh menurut jinn itu nah tiap-tiap hal 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 tiap-tiap hal zamanku biaya hal itu kalau amek teko etan coba biaya hal pokoknya megang keuangan duetan dan saya megang jin namanya itu tiap-tiap hal 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 dan uang itu dari tolak barak tanya kepada saudara Adib sendiri kan saya memang dari kemudian saya simpen etan itu di lemari utuh ketika di sini sama tan kalau saya minta ada di sana di sana saya stop saya sekarang hatinya lorok 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 anak saya jadi kalau saya perbeda tinggi di mana-mana itu saya ajak supaya wawasan itu luas wawasan itu luas dan bagaimana cara menghadapi orang banyak itu supaya pelajaran tidak mau jadi sudah melanggar 8 kesanggupan bakti kepada orang tua dua orang terlebih tidak ada mau tapi kalau lu di pengacara pengacara artinya masalah apa pengacara itu saya kekenangan yang jawa tengah orang parti pengacara dihubungi ini tidak menang sama ini kamu tidak bagai sepertinya tidak tidak dihubungi ini akan diroyok ingin mengganti saya kok dintai saya tidak diumum pengganti pengganti tidak pernah pengganti saya itu penerus bukan pengganti anak pengganti guru media lebih baik jadi pengganti anak diganti nah penerusnya ini semua orang-orang sidik yang masih tetap di dalam sidik ini akan penerusnya sudah saya siapkan wali talqin sudah saya siapkan ini yang akan meneruskan sebab kalau tidak akan menerusnya putus ajaran sidik jadi ingatlah tiga terkuit wa'adha idha kadasa kadaba nak ngomong mucing dabilis wa'idha wa'adha kholapa karena janji kosong wali wa'idha dabilis minta dipercaya dikati 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 pengkhianat dikati 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 bisa manfaatnya tidak ada barakai tidak ada Allah bertanya bagaimana mantan-mantan berkhianat itu akan kembali ke dobat ketat pengawasannya ngulang kembali lihat ngoyong mana ngeru pin bunuh diri tak jadi mele sedih ke buahnya memang sertifakan disini tempat banyak duk lemari sak lemari wong hibah-hibah itu tapi bukan milik saya milik organisasi harus paham milik organisasi saya ini sudah ini milik organisasi ini milik pribadi ini keluarga keluarga-keluarga ke pus pun pun kulit bagi-bagi pun dua orang yang baru beli 300 ibu orangnya sudah buatkan rumah kusun wadahnya tapi itu ini itu gak gedeh berusaha gak tahu di belanjanya luwek dari belonjong orangnya sudah buatkan rumah kusun wadahnya orangnya sudah buatkan rumah kusun wadahnya orangnya sudah buatkan rumah kusun wadahnya nah bagaimana caranya itu ingin menguasai khabatku ya aku tahu aku ingin menguasai khabatku khabatku terbuka dibuka-buka dewek saya tidak membuka tapi dibuka-buka sendiri seluruh Indonesia sekarang di dapur pun kita lawan perang-perangan kita lawan dengan front kelestarian hidikiyah jangan hanya penakut penakut itu pengecut oh bener kok takut saya gak bener wani kok saya bener takut apa takut apa dan institusi-inti institusi ini jagalah nama baik institusi yang sudah saya ngewangi baik institusi jangan dicemar-cemar keselih dari oknum institusi jangan dikira yang datang orang banyak disini itu orang rakyat biasa saja jangan dikira banyak banyak dari institusi-institusi seluruh samar ada gabung oke saya tidak mau membuka air tidak mau harus paksa maksa-maksa obama ini maksa-maksa kita lebih bisa lebih bisa maksa-maksa omongan saya ini kan dipercaya oleh jutaan kalau memang ada yang akan maksa-maksa saya cegah jangan manut hadapi keras dengan keras jangan manut takut apa itulah jadi saya berdoa itu ya jabar ya khwari untuk doakan keselamatan Indonesia bukan takut mereka itu bukan bukan takut jeng jadi harus tegak semangat berani merah putih sang merah sang putih bagaimana orang menegakkan keberanian dan berani pelajari Surabaya itu Surabaya itu apa pembicu pembicu Surabaya sampai jadi kota pahlawan seluruh dunia tidak ada seluruh dunia ini kota pahlawan cuma Surabaya pahlawan apa pahlawan mengalahkan kehendak sekutu pembicunya bendera kita di dukno waru Belanda tunggai karu pemuda pemuda Surabaya gendera 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 belanda ini jadi penghinaan di dukno di suwek suwek birunya di suwek suwek merah putih sehingga menjadi gempar seluruh dunia ini sehingga ada kota pahlawan ini tidak ada seluruh dunia kota pahlawan hanya pemujiannya itu mau menghina karena dikira Indonesia itu takut nah dia menggunakan dia itu buru ada sekutu diantaranya Inggris itu genderalnya sekutu mati apa ya oleh sebab itu itu saja harus contoh yang baik jangan takut jin harus berani jangan pencut jangan khianat jangan nyimpen kabur baru sealam hari gendera terus saya tidak 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 biar sampai kiamat tidak tidak asal tetap istiqamah wa'allah wistakamu alat dari kati la'askoyunahum ma'an tidak tidak agak seharga melompom terlalu serapan seseorang seharga seharga disini menurunkan tidak mengerti masalah nanti suara suara seharga tidak Tidak putus asal menghadapi segala sesuatu. Itu sabar. Enggak dia apa-apa nolku menengai. Itu gak berani membelah hak dan wajib. Di sini menengai. Itu sabar. Itu bukan orang sabar itu. Orang pengecut takut ditakuti. Rasa takut itu semuanya ada. Tapi harus jangan keliru meletakkan takut. Dan meletakkan berani. Jangan keliru letak salah pasang. Anak berani berani ini tapi itu berani macam itu. Anak berani karena gunggungan itu. Berani yang salah. Berani karena cemohan. Jadi kita berani dengan akal yang sehat. Orang-orang yang mengakal sehat itu gunakan akal sehat. Jangan hanya berkata akal sehat. Tapi sehat itu gak digunakan. Padahal dua akal sehat. Itu namanya kubur. Mengkuburin newat akal. Sekali-kali selama ini saya gak pernah. Mau itu keras itu gak pernah. Jadi ini memang butuh kekerasan. Mereka akan ada yang memodel. Yang menggunakan institusi yang keliru. Akan membuatin pekerasan. Kekerasan pun kita bisa melawan. Pekerasan. Jadi jangan sambil keliru paham. Itu. Bapak-bapak paham. Melalui hati-hati lah. Lalu mengani banyak akal rumput itu. Harus hati-hati. Tidak salah kaprah. Salah penanganan berubah. Ape. Wapur. Lang pusat. Urusat. Wakarta. Laponoviak perlindungan. Urusat itu di Jakarta. Agusti Allah. Hanya-hanya pusat Jakarta. Itu salah sihir itu. Tadi kita itu. Waduh. Delagoklah bareng. Atas berkat roh kemat Allah yang mahasiswa. Kapan kita senden kepada berkat roh kemat Allah yang mahasiswa. Semua masalah beres. Beres semua. Jadi itulah sikap orang. Wa mayat takilah yaji'allahu mahrojah. Mesti ada mahrojah. Mesti ada mahrojah. Mesti ada mahrojah. Coba. Banyak rumput jutaan. Gak saya tahan. Gak saya leramkan. Gak saya tekan. Mana lo. Sampai bergerak. Sampai terbakar. Siapa yang bisa mengendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan rumput. Baru ada berita saja. Wondok Sitiqya. Ada dikriminalkan. Datang. Berbuntung-buntung. Siapa yang akan mengkrimalkan. Pesantan Sitiqya. Apa jadi pesantan kriminal. Tidak ada. Apa mana ada kejadian paksa. Berita saja. Sudah berbuntung-buntung. Saya tidak kepingin masalah itu. Harus tentram. Tentram. Tehat. Rukun. Jangan otik-otik. Sitiqya. Olah Puran itu. Estrinya itu. Dipengaruhi. Mursid. Dipengaruhi estrinya. Tidak ada. Mursid itu dipengaruhi. Sampai estrinya tidak bisa mengaruhi saya. Oh saya itu. Mursidnya orang jutaan. Kok banyak dipengaruhi. Dianggap ramai. Dianggap akal pikir saya itu buntung. Tidak ada. Mengaruhi saya itu. Tidak ada. Kayak itu. Mursid terekat di Tidikia. Indonesia. Punyai pengecut jutaan. Tidak bisa dipengaruhi. Sampai warga saya pun mengaruhi saya. Tidak bisa. Saya punya akal sehat. Setiap hari membaca Quran. Saksa maknanya. Saksa rahasia. Saya rekam dalam pikiran saya ini. Tidak gampang dipercaya. Maksud saya dipengaruhi. Jadi tidak bisa. Nah itulah. Tekad saya. Akan saya. Dp semuanya itu. Taruhan hidup saya. Yang sudah saya usia. 64 tahun ini. Sudah tua. Sudah tua di situasi roda. Sapi semangat saya muda. Harus tegak. Berani. Berita lawan berita. Pengacara lawan pengacara. Kekerasan lawan kekerasan. Tidak usah takut-takut. Ini betul-betul mujahid. Pejuang. Indonesia ini gak orang sih. Berani membela hak. Dan kehadapan ini. Sudah. Kuasa orang lain semuanya. Makanya sampai. Sampai saya iklalkan. Apapun risikonya. Apapun. Risikonya. Ini bukan omongan tok. Fakta. Apapun risikonya. Kita hadapi. Sanggup kah? Begitu. Itu. Tidak pengacit. Itu saja. Yang perlu. 94 umurnya apa? 94. 94. 64. 94. 94. Wess. Ini umurnya apa 94? Wess. Sanggup lah. 94. Oh. Betul. Usia kulori pun. Sanggup lah. Sikgitu. Rukosji roda. Tapi tetap mudah. Mudah menghadapi. Yang. Jimjim tomang. Oh. Ibadah saya itu. Cuma. Kurang berapa tahun. Ibadah saya. Saya fokuskan. Para cinta. Tanah air. Cinta bangsa Indonesia. Cinta kemerdekaan. Cinta negara. Amin. Gak cinta. 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 Enggak. Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. tapi itu keyakinan saya keyakinan saja walaupun saya ini usianya 94 tahun always mengklu semua tapi apa? mau apa? ejek payu itu yang perlu saya sampaikan semangat tetap tetap mudah semangat tetap mudah pekoro sambat biasa itu kan sambat itu punya sapi ati manusia pekoro sambat itu biasa ini jika saya sambat untung itu jika saya sambat selesai pernah nih waktu walaupun itu ditugasakan partai masyumi saya berpikir saya berpikir saya berpikir budaya Bali sebelum ketekan hindu wah saya berangkat lima orang kadir masuk berangkat kalau selidiki tidak ada budaya Bali yang asli yang belum ketekan hindu saya temukan di desa terungan terungan bukti buktinya kalau hindu mesti mati dibakar itu mesti dibakar dan tidak dipendam digiletak atau tidak mawal ini kok asli sepertinya agama hindu kebetulan saya waktu nyelidikin itu budukul budukul itu duingin tengah-tengah kalau inilah di kebetulan sabab pasang nah tapi pasang kalau menarik pantas anak itu pendidikan kalau saya ngomong-ngomongan tidak kalau tidak saya berpikir saya tidak saya yang ngomong-ngomongan iseng-iseng kalau ngomong-ngomong adik lotari mau tak tak rapi tak tak mau anaknya orang Hindu ya kak biasa gak boleh harus dibanti orang si Lianya Hindu gak boleh gak boleh minggat lalu ngomong-ngomong dikadir kan itu punya ditugas maka tak ngomong-ngomong karo cewek iseng-iseng kok ini gak lelah kalau tugas limang dulu ya berat maklum zaman tapi saya yakin masih bayu jadi saya ini tidak akan walaupun usia saya sudah 94 tahun dari dunia ini tidak lama orang jalur terus itu salah Nabi Muhammad sendiri sudah terlalu lakulah sudah ngelihup anda kapan gak lahiran mati orang pengalaman gak harus pengalaman akhirat jadi saya ini tekan sisa umur saya ini saya pergolakan untuk ibadah cinta kepada Allah sejati melalui cinta kepada selama manusia cinta kepada tanah air cinta kepada negara karena tanah air itu warisan dari pemberian dari Allah bukan warisan anak moyang jadi kalau cinta pemberian dari Allah kita berarti mencintai yang memberi itu sisa saya ini jadi saya ini saya pompa semangat ini jangan ngelukro kalau pemani yang muda saya saya sendiri kan enggak enggak ngelukro kok ya sampai saya kesana-kesana ngunjungi sampai ke Sumatera masih masih selesai tanah-tanah untuk jamiat adul muzakirin ini untuk kecintaan raya terhadap torekot didiknya tiap-tiap jamiat muzakirin ingat ya tiap-tiap jamiat muzakirin baikpun yarju rahmatullah maupun yang tidak yarju rahmatullah pasti ada dua monumen monumental satu monumental ciri khasnya ada bangunan hubul waton ninal iman kalau ada bangunan itu itu bukan jamiat muzakirin sidik ya nomor dua mesti ada di belakang jamiat itu mesti ada monumental kedua alinia ketiga alinia kedua empat alinia itu ciri khas mengenai negara jadi kalau tidak ada lo itu 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 jamiat muzakirin hidikia palsu itu ciri khas yang tampak di mana-mana oleh kira di situ ada alinia ke satu sampai ketiga maka itu bukan bakti kita cinta kita kebedaan tanah air karena itu intinya rohnya negara Indonesia itu di situ rohnya jadi hubungannya begini makanya setia saya bukti cinta tanah air pelajaran cinta tanah air fakta-fakta cinta tanah air tidak bisa dibilang banyak nah udah bayang rumah lah yakni ya bukti cinta tanah air sodak kosepotanitas bukti cinta tanah air jadi tidak itu fakta ya bicara itu fakta bukan bicara tanpa fakta siapa yang akan bantah kan tidak bisa oh fakta kok dibantah agak pengen jadi tidak berusaha nah itu saja yang perlu saya sampaikan tiga itu harus diingatkan ciri khas munafat idha haddasa kadara wa idha wa adha kholafah wa idha tu'mina kholah atau jadi satu nomor satu ketika bicara nopo dusta tiga dua ketika janji kosong tiga ketika diberi kepercayaan khiyanat dan orang khiyanat itu kalau sudah tidak ada tempat perlindungan di negara manapun tidak ada perlindungan yang tidak ada di negara yang mengkhianati tanah air Amerika dan di Indonesia yang mengkhianati tanah air ini jadi tidak ada tempat perlindungan yang berlindungan yang berlindungan itu saya jadikan ciri khas jamiah adul muzakirin sekian yang perlu saya sampaikan supaya diingatkan tiga itu tadi ciri khas munafet ada tiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berlindungan berlindungan selamat menikmati selamat menikmati